Ya teman-teman, terima kasih sudah datang ke Hiyak Talks, hari ini 4 Juni 2022. Kali ini kita mau ngerumpiin nih, Karaudio, tetangga kita nih. Kita yang home ini punya tetangga, baik, Karaudio. Nah, dunia audio mobil itu kan bergeraknya juga cepat. Bahkan dikatakan lebih cepat dibanding dunia home audio atau pro mungkin ya. Peminatnya rata-rata anak muda sih, yang gemar, bereksplorasi, dan semangat belajar yang masih tinggi. Terakhir, saya lihat ada run di situ, masuk ke dalam mobil. Ya, run dengan mungkin streaming ya. Nah, ini kebetulan jadi satu ide menarik saya rasa yang terus dijadikan oleh Pak Adam dan teman-teman dari Iyak untuk ngobrolin tentang Hi-Res in Karaudio. Kebetulan ada, kita kenal satu pembicara yang tahu persis tentang dunia streaming ini. Kita akan memilih topik tentang run, masuknya run dalam mobil. Pembicaranya adalah Mas Andreas Cahyadi dari Audi Plus. Dan, Pak, tadi ada juga nanti dibantu oleh Pak Candra Setiono atau Pak Atyong. Dan terakhir, rencananya nanti mungkin sekitar jam 1 ya. Eh, jam 12 ya Pak Adam ya. Ada Pak Suryadi. Kebetulan Pak Suryadi sekarang lagi menjadi juri di sebuah kontes. Nah, mari kita ngobrolin tentang run. Apa saja perangkat yang perlu kita beli untuk memiliki run dalam mobil. Adakah pilihan alatnya, bagaimana koneksinya, bagaimana dengan file musiknya, kita dapat dari mana. Lalu, yang tak kalah penting ini adalah bagaimana kualitas suaranya dibanding kita pakai sistem yang konvensional ya. Bahkan mungkin dengan CD. Bagaimana secara teori dan secara memang realita ya, kualitasnya gitu. Lalu yang tak kalah penting adalah berapa sih budget yang kita perlu anggarkan untuk punya sebuah sistem high-end audio streaming. Nah, di hadapan kita ada Mas Andreas Syahyadi. Terima kasih Mas Andreas sudah hadir. Sama-sama sedia untuk memberi sharing ilmunya ya, Mbak. Mungkin Mas Andreas bisa mulai mempresentasikan tentang Don Reddy ini. Monggo Mas Andreas. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya sharing apa yang saya tahu ya. Mungkin pengetahuan saya juga tidak sehebat apa, tapi apa yang saya tahu saya coba sharingkan dan saya buatkan presentasi pada hari ini. Yang pertama, pada dasarnya Rune itu adalah sebuah software. Jadi software ini user-friendly. Jadi mudah digunakan, mudah dipakai. Kita bisa cari dalam sebuah musik ini, drummer-nya siapa. Kemudian kita bisa cari musik mana yang drummer-nya dia. Seperti itulah. Intinya dia adalah, kalau Kuat Yong bilang AI, artificial intelligence untuk musik. Nah, yang canggih dari Rune ini sebagai sebuah software, dia mengkombinasikan antara database, jadi kalau kita punya file, database file kita digabung dengan database streaming service. Jadi streaming service itu seperti kita pakai Tidal atau Cobus, itu kan sebenarnya kita pakai cloud. Jadi musiknya ada di cloud, ada di Tidal, kemudian kita streaming ke sistem kita. Nah, kemudian kita juga punya musik yang ada di dalam file kita, yang mungkin ada di komputer kita. Nah, itu bisa dikombinasikan database-nya. Jadi kalau kita cari, Rune akan otomatis mencari yang ada di file maupun yang ada di streaming. Kurang lebih seperti itu. Yang pertama, kemudian yang kedua, bagaimana kualitas suaranya. Nah, di dunia streaming atau di dunia digital yang sekarang, anehnya software menjadi sangat pengaruh terhadap suara. Jadi, Rune ini lebih baik suaranya dari banyak software yang sudah saya coba, saya pakai ya. Kecuali pada level-level yang sangat tinggi. Seperti kalau kita tahu di Home Audio ada server seperti Tyco, SGM Extreme, itu software-nya memang lebih bagus daripada Rune, kualitas suaranya. Tapi juga harganya eksotis. Nah, yang hebat dari Rune, di dalam Rune ini ada sebuah grup beberapa orang yang, kalau kuat yang bilang jenius gitu ya. Jadi, mereka ini selalu improve version-nya dari waktu ke waktu, sehingga sound quality-nya meningkat. Dan ini diakui oleh beberapa pabrikan. Seperti Tyco sendiri juga mengakui bahwa saat ini Rune meningkat jauh kualitasnya. Jadi, pada saat kita upgrade software-nya, kita langsung terasa, wih, lebih baik nih suaranya, dan seterusnya. Nah, itu yang membuat kita jadi, oke, Rune ini menjadi satu kekuatan penting. Selain dia praktis, juga suaranya bagus. Jadi, dua hal ini yang menarik. Dan setelah kita pakai di rumah, kita berpikir, kenapa enggak kita masukkan ke mobil. Sempat diskusi beberapa kali dengan Koat Yung. Kalau memang bisa masuk ke mobil, luar biasa. Nah, kita mulai coba nih. Dan akhirnya berhasil. Perdana kemarin kita sempat kompetisikan di Bogor. Nah, memang hasilnya belum juara satu, tapi dengan waktu yang sangat singkat. Tapi ya, paling tidak kita bisa bandingkan. Kita bisa play dengan software VData, kita bisa play dengan software GoFigure, tetapi suaranya tidak lebih baik daripada Rune. Yang Rune lebih baiknya adalah dalam hal resolusi suara. Jadi, detail suaranya lebih baik Rune dibandingkan VData maupun GoFigure yang kita pakai sebelumnya. Kemudian, kepraktisannya. Kepraktisannya ya tadi mengkombine database file kita dengan database title, coverage, dan streaming lainnya. Kemudian, software-nya user-friendly. Kalau menurut saya paling user-friendly dibandingkan software-software lain saat ini. Nah, berikutnya, kalau kita mau bangun yang sistem yang paling basic, kita perlu apa saja sih? Yang pertama, kita perlu mini PC. Mini PC ini kita gunakan sebagai rune core, atau kita sebutnya sebagai server. Jadi, berbeda dengan yang disebut rune ready. Kalau rune ready itu hanya sebagai streamer-nya, ini sebagai server-nya. Jadi, kita butuh sebuah mini PC. Kemudian, kita butuh SSD hard drive, karena hard drive spinning tidak bisa dipakai di mobil. Jadi, kita tidak bisa pakai hard drive lain kecuali SSD. Kemudian, yang di gambar bawahnya itu yang ada tulisan Telkomsel Orbit, salah satunya adalah Wi-Fi router modem 4G dengan SIM card. Ini untuk tujuannya untuk streaming, ya. Pandrian, kalau mau. Pandrian, itu belum di-share itunya, powerpoint-nya. Oh, nggak masuk, ya? Belum. Belum. Dari awal kayaknya belum masuk. Oh, oke. Berarti lost, sebentar. Saya masukkan kembali, ya. Ya, dari awal lagi. Oke. Jadi, ini yang pertama mengenai user-friendly dan combined database. Kemudian, yang kedua mengenai kualitas suaranya. Bahwa di rune ini ada grup dari orang-orang yang take care drive drive suara, sehingga dari waktu ke waktu kualitas suaranya meningkat. Bahkan dari pabrikan-pabrikan yang high-end seperti Taiko sendiri mengakui bahwa rune sekarang bergerak sangat baik. Nah, kemudian, interes kita adalah memasukkan rune ke car audio. Jadi, yang pertama, kita menganggap bahwa kualitas suaranya lebih resolusi dengan software rune dibandingkan software lain. Seperti GoFigure atau Vidata yang kita pakai sebelumnya. Kemudian, yang kedua, praktis. Karena dia mengcombine database dari file kita, database dari Tidal, database dari Cobus. Jadi, kalau kita lihat, oh, lagu ini enak ya di Tidal. Kemudian, kita lihat, kita sudah punya belum filenya. Kalau belum, kita bisa cari filenya. Kita bisa download atau kita bisa beli CD-nya untuk di-creep. Kemudian, software-nya user-friendly. Tentunya, menurut saya, paling user-friendly untuk saat ini dibandingkan software-software lain. Terutama untuk di aplikasi mobil. Nah, ini adalah keperluan dasar kita yang untuk membangun rune di dalam mobil. Jangan dilihatnya kayak rumit ya. Ini sebenarnya simple sih. Satu, yang pertama, kita perlu mini PC. Mini PC seperti gambar paling kiri atas, itu kita gunakan sebagai rune core. Jadi, bukan rune ready. Kalau rune core itu adalah server. Jadi, dia adalah pusat dari runenya sendiri. Kemudian, yang kedua, kita perlu SSD hard drive. Seperti gambar kedua di kanan atas, itu kita nggak bisa pakai spinning hard drive di dalam mobil. Karena mobil pada dasarnya bergetar. Nanti akan rusak cepat. Kemudian, yang ketiga, kita perlu Wi-Fi router modem 4G. Seperti yang gambar tengah kiri, yang ada tulisan Telkomsel Orbit, itu salah satu contoh saja. Ini tujuannya kalau kita mau streaming, supaya kita dapat signal. Selain itu, kita juga jadi punya Wi-Fi di dalam mobil. Jadi, kalau ada penumpang lain masuk, langsung bisa connect, bisa play lagu juga dari handphone dia. Jadi, siapapun yang join di mobil kita, kita jadi siapapun yang join di mobil kita, bisa connect ke Wi-Fi dan bisa play rune di sistem kita. Kemudian, gambar yang di tengah, itu adalah power supply. Kita butuh power supply untuk menghidupkan mini komputer dan Wi-Fi router tadi. Kemudian, kita perlu USB cable yang bentuknya seperti USB A dan USB B. Atau orang sering bilang, ini kabel printer. Kemudian, kita perlu LAN kabel, kabel LAN, seperti yang di gambar kanan bawah. Cat 7 cukup. Kemudian, kita perlu DSP dengan USB input. Ini yang ada tantangan. Nanti kita bahas berikutnya. Kita perlu DSP dengan USB input. Kemudian, yang terakhir, kita perlu iPad atau telpon. Apa saja ya, iPhone atau Android atau apapun. Untuk mengoperasikan software-nya. Jadi, kita tidak perlu komputer dikonek ke layar, pakai mouse. Tidak perlu. Sebetulnya, kita hanya perlu sebuah iPad atau iPhone. Kita bahas mini PC. Yang paling pertama, mini PC yang paling gampang. Kalau tidak mau ribet, beli. Beli jadi. Salah satu contohnya, rune sendiri menjual produknya. Namanya rune nukleus. Harganya kurang lebih 1.500 dolar. Kalau di luar, enggak tahu. Kalau di sini, berapa ya? Mungkin sekitar 22 juta harusnya. Nanti mungkin di Indonesia ada distributornya, Pak Jonathan. Audio Jaya ya. Nah, tantangannya kalau pakai mini PC rune nukleus, adalah kita harus punya power supply yang untuk boost dari 12V ke 19V, dan dibutuhkan 3,5 ampere. Kalau buka Tokopedia, harganya murah Rp80.000. Ya, kualitasnya pas-pasan lah ya gitu. Nah, ini alternatif pertama. Cara gampang. Cara shortcut, males programming. Tinggal beli, pasang. Nah, cuman harganya lumayan. Rp20-an juta ya, mungkin kalau di kurs saat ini. Nah, cara yang kedua adalah cara yang lebih, boleh dikata sedikit lebih ribet. Nah, kita beli mini PC, Intel, Core i7 gitu. Kurang lebih harganya 8,5. Boleh dibuka di Tokopedia yang bentuknya seperti itu. Sebenarnya, nggak harus i7 sih. i5, Celeron pun sebenarnya jalan kalau koleksinya nggak banyak. Kemudian, kita perlu RAM minimum 4GB. Biasanya 8GB juga udah cukup. Ini spek dari... Rune-nya ya, bukan dari saya. Jadi, ini dari Rune. Syarat dari Rune adalah RAM-nya minimum 4GB. Optimal di 8GB lebih, ya lebih baik. SSD tentunya. Bukan spinning disk. Kemudian, untuk server. Kemudian, SSD lagi untuk simpan lagu. Atau internal storage. Dan kita butuh mini PC yang ada tombol on-off. Karena kalau nggak, di mobil sangat repot kalau matiin komputernya. Kemudian, yang kedua, operating system-nya. Lalu, kita udah beli mini PC ini 8 juta setengah. Kita isi operating system apa? Kita isi Windows. Ribet lagi. Kita musti install Rune core-nya. Kemudian, cara paling gampang adalah download namanya ROG. Atau ini adalah operation system yang diciptakan oleh Rune. Pada dasarnya, dia adalah simple Linux. Linux dalam versi sederhana. Jadi, tidak ada biaya. Biayanya 0. Dan, kelebihan lainnya yang saya suka. Dia udah supply-nya 12V. 5A. Jadi, kita bisa tinggal bikin konektor dari elektrik mobil. Langsung masuk ke dia. Jadi, yang mini PC custom. Kita sedikit lebih repot di masalah software. Harus install Rune ROG ini. Tapi, ada petunjuknya di website. Kalau yang tadi, software-nya nggak pusing. Tapi, kita pusing power supply-nya. Karena, operat-nya di 19V. Jadi, terserah mau pilih yang mana. Nah, bagaimana kalau kita mau pakai Intel NUC? Atau mau pakai AS ROG A300 X300 mini PC? Bisa juga. Tapi, keduanya juga operat-nya di 19V. Dan, ampere-nya cukup gede. Sekitar 5-8 ampere. Jadi, nanti pusingnya akan di power supply-nya lagi. Nah, pilihan di tangan kita. Kalau kita jago di power supply, bolehlah pakai yang tadi. Kalau kita jago di software, kita pakai yang ini. Dan, relatif lebih murah. Nah, lalu bagaimana dengan opsional? Apakah bisa ditambahkan opsional? Yang pertama, yang paling mendasar, kita mau upgrade dari sistem basic tadi adalah kita menambahkan streamer. Katakan kita pakai streamer cord to go to you. Harganya memang cukup lumayan, 32 juta. Atau mau pakai yang lain, hi-fi juga bisa. Harganya relatif lebih murah. Cuma di sistem kami, biasanya kita pakai cord ini. Kelebihannya, kalau kita pakai streamer cord, outputnya nggak harus USB. Jadi, kalau lihat di situ, bisa output digital BNC, bisa kita pakai SPDIF-CoX, ataupun optical. Jadi, pilihan DSP-nya jadi lebih banyak. Karena DSP dengan USB input tidak banyak. Yang kedua, kita bisa tambahkan switch. Bisa saja kita pakai Netgear GS108, itu yang lumayan bagus suaranya. Harganya sekitar 1.100.000. Atau kalau mau main gila, banyak ya. Uptone, Etheragen, itu bagus. Bagus banget Uptone, Etheragen, itu bisa operasi di 12V. J-Cat juga 12V, Nordos juga bisa pakai. Yang ini kategorinya harganya di atas 10, seingat saya. 10 juta ke atas lah ya. Kemudian, yang ketiga, kita bisa tambahkan external network attached. Jadi, kita bisa tambahkan hard drive lah katakan di luar komputer. Salah satu contohnya, kita bisa pakai Synology DS118, itu harganya sekitar Rp3.350.000. Cuma kita harus pakai SSD. Jadi, di Synology ada adapternya ya. Jadi, dari SATA drive ke SSD drive. Nah, keuntungannya apa? Oke, kekoneksi dulu ya. Kita kekoneksi dulu. Kita kekoneksi dulu. Kalau sistem paling sederhana, sistem paling sederhana berapa sih budgetnya? Kita punya mini PC, Rp8.500.000. Software-nya 0, free. Kita beli modem Rp500.000. Kita koneksi pakai LAN cable, seperti di gambar saya, ke mini PC. Kemudian, output USB-nya langsung masuk ke DSP. Melalui USB, ya harga DSP-nya yang mahal, Rp21.000.000. Karena DSP dengan USB input saat ini jarang. Nah, ini sistem paling standar, paling gampang. Kalau mau nggak pakai mikir banyak, segini udah jadi. Jadi, Rp21.000.000 tambah Rp8.500.000.000. Rp30.000.000.000 lah. Jadi, sebuah sistem rune di mobil dengan lengkap, dengan DSP, processing, segala semuanya. Seperti saya bilang tadi, kalau kita pakai rune, improvement-nya adalah suara. Dan yang kedua, praktis. Practicality. Kalau kita kejar itu keduanya, nggak ada jalan lain. Ini saat ini, ini pilihan terbaik. Yang saya tahu. Untuk diikutkan sebuah kontes, mungkin bisa mendukung ya, Pak? Sangat. Karena dia suaranya lebih resolusi dibandingkan software yang lain. Kalau kita udah bicara streaming atau kita bicara digital file seperti ini, suara itu sangat dipengaruhi oleh software yang kita gunakan. Terima kasih, Pak. Oke, ini putus lagi mungkin ini. Ini share-nya ya. Saya masukkan lagi. Teman-teman yang mau nanya, mungkin bisa langsung ya, Mas. Boleh ya? Sistem yang kedua adalah medium system connection. Di sini kita tambahkan streamer. Streamer yang kita gunakan adalah chord seri to go dan to you. Jadi to go dan to you dijadikan satu. Kenapa kita pakai streamer? Yang pertama, suaranya lebih bagus. Karena dia terpisah daripada mini PC-nya. Yang kedua, jadi kita bisa punya banyak opsi. Kita nggak harus pakai DSP 21 juta dengan USB input. Kita bisa misalkan udah punya DSP lain, misalnya Helix atau apapun lah. Dengan input digital SPDIF atau optical atau coaxial atau apapun, kita bisa pakai dengan cara kita tambahkan streamer to go dan to you ini. Cuman harganya lumayan 32 juta. Bisa juga pakai iFi. Nggak agak begitu mahal. Sekitar 6 juta seingat saya. Kemudian iFi dan streamer itu sekitar 6 juta. Jadi bisa efektif juga. Nah, cuman kebutuhannya kita jadi perlu modem dengan multi LAN port. Bisa pakai TP-Link, bisa pakai SETI. Nah, itu harganya lebih mahal dikit, 1 juta. Jadi dari mini PC dikonek dulu ke multi LAN port. Dari modem, kemudian dari modem ke pakai LAN cable ke streamer. Dari streamer bisa via USB ke DSP. Atau dari streamer ada banyak pilihan. Mau pakai SPDIF atau pakai optik juga bisa. Nah, kalau mau advance. Nah, ini mulai kelihatan rumit ya. Barangnya banyak gitu. Kita pakai tambahkan satu unit lagi namanya switch. Dengan tambahan hard disk di luar atau NAS. Nah, ini paling advance untuk saat ini sistemnya akan seperti ini. Jadi perlu penambahan switch, 1 juta lagi. Kemudian NAS-nya 3 juta lagi. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita bahas satu-satu. Benefitnya apa sih kalau kita pakai streamer? Yang pertama, mini komputer. Termasuk kalau kita pakai Intel NUC atau kita pakai AS ROG X300. Selalu lebih benefit suaranya kalau kita tambahkan streamer. Kita akan mulai tidak merasakan benefitnya streamer kalau kita ganti USB card-nya atau LAN card-nya dengan merek-merek bagus seperti JGAT. Yang harganya juga lumayan. Kemudian menggunakan power supply terpisah. Tapi ini akan sangat rumit diaplikasikan di mobil. Jadi cara paling singkatnya ya pakai streamer saja. Yang kedua, benefit apa kalau kita pakai sinologi NAS? Jadi istilahnya file-nya tidak ditaruh di dalam komputer. File-nya ditaruh di unit terpisah yang namanya NAS ini. File-nya ditaruh di luar komputer selalu suaranya lebih baik karena dia tidak terganggu oleh sistem kerja digital di dalam komputer tadi. Selalu lebih baik. Jauh juga perbandingannya. Kemudian kalau kita pakai switch, juga switch yang bagus. Apakah suaranya beda? Kalau kita pakai yang JGAT, pakai Nordos juga lebih bagus lagi. Pakai uptone itu yang paling menurut saya paling price performance saat ini. Kemudian barrier kita apa sih kalau mau main rune di dalam mobil? Barrier pertama kita butuh DSP dengan USB input. Itu yang saya lingkarin merah adalah DSP-nya yang atas dengan USB input. Yang bawah kanan itu adalah streamernya dengan USB output. Saat ini hanya ada satu merek Resolute DSP dari Rusia. kebetulan saya yang distribusikan merek ini. Yang di mana USB-nya berfungsi dengan sempurna. Kemudian ada sih beberapa DSP lain dengan USB input, tetapi saat ini belum sempurna. jadi kebiasanya kendalanya suaranya pelan. Oke, sebentar. Salah satu tantangannya adalah power supply. Sebenarnya saya kehilangan kontrol. Sebentar ya Pak, saya keluarkan dulu presentasinya. Oke, oke. Oke, yang pertama tantangannya adalah kita dalam masalah power supply. Cara langsung connect ke 12V, yang tadi saya pilihkan adalah alat-alatnya tadi connect dengan 12V, bisa langsung. Tetapi tidak bagus. Kalau mau bagus, kita harus pakai isolated power supply. Selain itu lebih aman. Jadi kalau ada apa-apa, ada lonjakan arus, atau ada drop arus, perangkat digital kita tidak rusak kalau kita pakai isolated power supply. kemudian tantangan kedua adalah kita harus punya satu switch untuk menyalakan dan mematikan seluruh sistem. Tantangan ketiga, coba bayangkan waktu untuk boot, pertama komputer nyala, dan shutdown. Jadi kalau kita perginya cuma 2 menit, kita nungguin komputer nyala, sudah sampai. Nah, itu adalah tantangannya. Ini akan menjadi fun kalau perjalanannya lumayan. Katakan dari barat ke kelapa gading. Itu menjadi ada cukup waktu. Nah, kenapa tadi saya pilih prosesor mini PC yang cukup baik? Karena berkaitan dengan waktu boot dan waktu shutdown. Padahal. Nah, berikutnya, power supply yang kita perlukan, seperti apa kalau mini PC yang tadi, itu DC-in 12V, kurang lebih 5A, bisa langsung sih dari mobil, tapi saya selalu rekomen isolated DC-DC. Kemudian modem itu rata-rata setengah sampai 1A, 12V juga. Kemudian sinology juga 12V, amprenya sekitar 3. Netgear juga 12V, amprenya sekitar setengah. Nah, yang agak rumit kalau kita pakai cord. cord 5V sekitar 2A. Jadi, kita perlu DC-DC converter juga dari 12V ke 5V. Tapi kalau kita pakai Wi-Fi, sen streamer itu harganya 6 juta, itu sudah 12V. Tapi tetap harus pakai isolated DC-DC. Kalau enggak, suara digitalnya putus-putus di mobil. karena kelistrikan mobil itu tidak bersih. Jadi, pada dasarnya begini, kurang lebih, alternator kita itu bekerjanya adalah AC. Listrik yang dihasilkan oleh alternator kita itu AC, kemudian dirubah menjadi DC. Tapi DC-nya tidak bersih. Ada AC yang tembus. Makanya kalau dulu kita installer, itu selalu ada storing. Jadi, storing itu AC-nya tembus. Nah, kalau kita tidak bersihkan itu, maka perangkat-perangkat digital yang kita pakai, seperti streamer ini, akan patah-patah suaranya. Jadi, saya sangat rekomen isolated DC-DC converter. Nah, kebetulan saya punya proyek namanya dari Harmonic Harmony, namanya EAD Filter Digital. Sini kita buat khusus untuk streamer-streamer atau untuk perangkat-perangkat digital. Kita ada 12V, ada 5V untuk perangkat-perangkat ini. Kemudian, tantangan berikutnya adalah bagaimana supaya auto-load. Jadi, ketika kita nyalakan komputer, software-nya langsung loading run. Dan demikian juga ketika kita tekan satu tombol ini, otomatis run-nya exit dulu, baru shutdown komputernya. Nah, itu kita bisa lakukan di bias komputernya. Nah, mungkin Leo atau Adi lebih pandai di dalam ini. Kebetulan di proyek kita yang di mobil, owner mobilnya bisa melakukan ini. Jadi, ketika kita request owner mobil yang ubah di bias-nya. Nah, tantangan berikutnya, kedepannya yang kita akan kerjakan, ini belum saya lakukan, tapi kita bisa kerjakan. Yang pertama adalah, yang sebelah kiri adalah display. Display gampang lah. Kita bisa pakai handphone, kita bisa pakai iPad, kita bisa pakai Macbook, bisa apapun di dalam mobil, langsung nyala. tetapi yang susah adalah kontrol. Kalau kita nyetir, bagaimana kita naik, naikkan cari-cari lagu, pindah, naik turun track, atau volume. Nah, ke depannya, saya sudah pikir sih, bagaimana menggabungkan remote control ini ke dalam run. Cuma belum kita aplikasikan. Jadi, kita mungkin akan perlu satu komputer kecil lagi untuk mengkoneksikan remote control ini ke sistem run. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya share hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.